Saya ambil amplopnya masih tersegel, silahkan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali pada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan Paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan klaiman. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC. 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan kilir. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi pada sisi lain, kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga? Di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang, kami hanya pergi. Kalau kembali, kami tidak bisa lagi. Karena logistiknya kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong. Dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat, tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persahabatan. Mohon tenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.